Ya baik, terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada Seknas JPPR. Memang terkait dengan potensi kecurangan dalam penyelenggaran pemilu, itu pasti ada ya, kalau kita bicara tentang potensi ya. Nah, adapun terkait menjelang hari H pencoblosan, memang ada beberapa hal yang saya kira harus dipastikan agar penyelenggaran hari H ini tidak ada potensi kecurangan. Khususnya di masa tenang ini, KPU dan jajarannya harus dengan benar-benar mempersiapkan logistik agar terdistribusi dengan baik. Jangan sampai pada hari H pelaksanaan pemungkutan dan penghitungan suara, banyak logistik pemilu yang tidak sampai. Atau bahkan banyak logistik pemilu yang terlambat. Dan kemudian juga banyak logistik pemilu yang dalam kondisi rusak, dalam kondisi terbuka otak suaranya, dan lain sebagainya yang itu jelas adalah potensi kecurangan. Dalam konteks tata kelola logistik, di sini KPU perlu untuk melakukan manajemen yang sangat baik agar hari H pemilih dapat menggunakan hak pilihnya tanpa ada gangguan terhadap logistik yang kemudian diterima oleh para pemilih di setiap TPS. Kemudian yang kedua, terkait dengan kondisi masa tenang saat ini, saya kira bahwa selu sesuai dengan kewenangan dan juga fungsinya dalam melakukan pengawasan pemilu, itu harus memastifkan melakukan pengawasan yang dilakukan dengan cara patroli. Patroli pengawasan dalam rangka di masa tenang ini tidak ada partai politik atau peserta pemilu yang melakukan manipolitik atau politik uang menjelang hari H. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!